Ya kak, terkait tadi peluncuran buku ketiga, ada bocoran sedikit tentangnya. Karena yang saya tahu itu ketanya menceritakan tentang percintaan dewasa. Cinta, ya begitu kak. Sekarang kak, bukan percintaan dewasa, lebih ke drama keluarga. Drama keluarga. Ya, lebih ke drama keluarga, lebih mature aja. Karena kan buku ke satu sama buku ke dua itu kan lebih buat teman tinggi. Kermaja saja. Sekarang lebih ke orang dan keluarga. Lebih serius aja sih. Lebih serius sih. Lebih dimainin lagi. Ada rencana kak, seandainya ada yang mau ngontrak bukunya kak untuk dijadikan film, kira-kira kakak tertarik? Gantung ada sekedar yang tertarik kak tau. Sebelah aku buruk sekedar. Dan juga produser kak. Iya kak. Iya sebenarnya gini, pas aku lagi bikin buku itu. Iya kak. Aku emang udah nge-directnya ke arah film ya. Maksudnya, Kerangkanya tuh udah kerangka-kerangka film. Jadi kalaupun seandainya memang ada yang tertarik tetap dijadiin film. Itu, Ya memang tujuannya ke arah sana. Ya kaya buku pertama yang T-Spin Korea, Emang belum dibikin film. Tapi ternyata, Dia bagus mungkin dimasal waktu Korea lagi naik-naiknya gitu. Maksudnya kan kayaknya udah lakukan sih. Karena, Jadi ngikutin momen yang ada juga sih. Gitu. Tapi kak, kira-kira kak. Tapi buku yang ketiga ini kayaknya diperubuhkan buat film lagi. Oh, tapi kak kiri-kiri duncurkannya kapan kak? Oh, duncurkannya? Iya kak. Nah, Yang buku ketiga ini rada-rada sedikit lama. Karena, Karena apa ya? Karena mungkin ada kesibukan lain juga. Karena sekarang aku jadi produser di radio juga kan. Jadi, Lagi-lagi menyibukan hal yang lain dulu. Sebelum fokus ke nulis. Karena kalau nulis tuh. Iya kak. Butuh waktu banget. Butuh waktu untuk. Eee, Fokus. Dalam pekerjaan. Boleh. Jadi, Masih belum. Energinya masih belum disitu. Tapi serangkanya udah jadi. Kalau pendapat kakak tentang warga-warga orang bone gimana kak? Budayanya orang bone gimana kak? Ya kan karena baru tiga hari. Dan tiga hari ini pun diisinya sama shooting. Iya kak. Iya kak. Belum seperti jalan-jalan juga. Cuman. Sejauh ini kan. Eee, Mungkin ngobrol-ngobrol sama orang bone. Sebenernya sama crew-crew yang ada di sekitar shooting itu. Ya. Welcoming banget ya maksudnya. Cuman. Kalau. Untuk pertanyaannya udah jalan-jalan ke belum. Masih belum. Tapi nantinya kita bakal shooting di daerah-daerah tempat awal wisata. Kalau pendapat kakak tentang. Warganya tadi stand-walk tamponnya kak. Tempatnya shooting tadi siang kak gimana kak? Pendapatnya tentang lokasi shooting tadi kak. Yang stand-walk tamponnya. Tadi pagi kak. Oh. Yang di kampus. Iya kak. Yang di kampus. Iya seru-seru banget. Maksudnya. Iya seru aja. Aku pikir warga bone itu gak banyak. Ternyata pasti banyak banget ya. Iya kak. Misalnya kan baru. Iya karena. Karena cuman daerah-daerah situ doang muternya. Iya kak. Masih belum tau ternyata. Oh. Ya banyak populasi juga disini gitu. Iya kak. Animo masyarakat. Animo-animo di lokasi itunya pun. Seru ya rame-rame. Rame kak. Rame tapi. Tertata rapih gitu. Karena. Ya gitu. Maksudnya seru-seru banget kak udah. Seru banget. Bisa ketemu sama teman-teman di kampus. Satu kata untuk kampus tadi Stan Watampone apa kak? Soalnya. Soalnya. Seru kali ya. Seru kak. Kenapa aku bilang seru? Kenapa aku bilang seru? Karena emang seru banget orang-orangnya. Rame banget. Asik banget. Terus juga seru warna-warnanya. Karena aku liat. Iya kak. Karena emang itu sekolah Islam. Dia pakai hijab ya. Iya kak. Dan hijabnya warna-warni semuanya. Jadi. Membuat. Kampus itu kayaknya bright banget gitu. Oh iya kak. Jadi seru. Ya orang-orangnya ramah-ramah baik-baik. Oh iya juga. Terus. Guru-gurunya pembimbing. Kita sempat direcokin ruangannya juga. Iya kak. Asik banget gitu. Maksudnya. Sangat terbiasa sekali. Oh iya kak. Lalu. Iya. Ngomongin soal kebersihan. Lumayan. Alhamdulillah kak. Kalau ada nilai plusnya kak. Dari. Ada sibuk orang. Iya kak. Iya kak. Banyak aktivitas. Banyak aktivitas juga kan tadi. Iya kak. Bahkan tadi ada. Iya kak. Ada perkuliahan tadi. Jadi. Dihentikan semua kak. Ada tadi mahasiswi yang mengaku bahwa. Sementara kuliah. Terus. Eh kak datang. Nangin. Pak. Suri nih pak. Datang dia. Di banding kak. Selesemi kuliah. Oh iya. Selesemi paling. Bahkan kedatangannya kakak. Kuliah juga di. Henti kakak gitu. Iya kak. Saking fansnya semua. Maksudnya kak kan. Sama-sama kayak orang bone semua. Untuk memajukan bone. Kak kan. Dika juga datang ke bone. Untuk memajukan bone juga. Begitu kak. Makanya mereka support semua kak. Iya. Semoga aja. Message dari film ini pun. Ya kita. Kita mengenalkan bone juga. Ameen. Iya kak. Terus. Ya para generasi muda juga. Tidak lupa sama sejarah bone. Karena. Makunya sendiri pun. Yang main film kan. Iya kak. Kita melakukan konservasi juga gitu. Soal sejarah bone. Betul. Mudah ya. Ya semoga. Bukan cuma kita aja. Orang-orang kefirman yang terdungi. Sama sejarah bone. Tapi. Ya diharapkan juga. Semoga. Semoga. Mereka lebih mendalami lagi. Dan bisa. Memproduksikan. Di. Mata dunia mungkin. Atau mungkin di Indonesia sendiri. Iya kak. Kalau. Ya bone itu ada. Dengan sejuta sejarah. Oh iya kak. Eh kakak udah pintar. Bahasa bogis kak sedikit. Belum bisa kak. Belum bisa kak. Oh. Eh kak. Oke kak. Itu kak. Dulu pernah pacaran sama orang bogis. Tapi. Nggak bisa baca. Eh nggak. Nggak bisa. Bahasa bogis. Kakak bisa bilang. Sayangki desu. Oh sayangki desu. Sayangki desu. Iya. Ini kan bahasa Jepang ya. Tidak. Bahasa bogis. Oh. Oh iya kak. Oh iya kak. Oh. Oh bukan desu ya. Oh iya kak. Desuka. Oh iya kak, kalau begitu kak terima kasih banyak kak